Hai guys kembali lagi dengan saya vreddy kedatangan sebuah paket dari oase smartwatch ini sebenarnya bukan smartwatch tapi smartband modelnya H10B untuk kemasannya ciri khas oase warna putih dengan logo oase di pinggirnya dan di bagian belakang ada spesifikasi dan fitur-fiturnya smartband oase H10B ini juga sudah bergaransi 6 bulan di Indonesia harganya sendiri oase ini di harganya Rp 249.000 ada di tokopedia atau di copay bisa dilihat aja link pembeliannya saya taruh di deskripsi di dalam kemasan dia tidak ada charger ya guys tidak ada kabel charger soalnya dia punya charger ini menempel di bagian smartband nya karena dia modelnya plug charging jadi model pengecasannya tinggal ditarik bagian strapnya ini kemudian dicolok ke adapter kapasitas baterai sendiri ini 90 mAh tertulisnya dia bisa bertahan sampai 6 atau 7 hari pemakaian standby timenya ini 20 hari guys wow lumayan lama ya di user manual ini ada petunjuk cara pengecasannya ya dia model USB plug kemudian di bagian aplikasinya menggunakan dayband bisa download di playstore atau di eos untuk build quality nya sendiri menurut saya cukup baik ini smartband guys cukup solid ya di bagian belakangnya ini backcase nya ada logo oase kemudian strapnya juga lumayan kokoh sih untuk display size nya ini 0,96 inch resolusinya 160 x 80 pixel sekarang kita lihat untuk fitur-fiturnya kalau kita tekan tombol di bawah ini ini sebenarnya belum touch screen ya guys masih menggunakan tombol kapasitas di bagian bawah ini guys di sini ada step pedometer, distance, kaca AL, heart rate lalu ini ada blood pressure dan ini ada blood oxygen training nya ini kita sentuh dan tahan di bagian tombol nya akan muncul ya kita klik lagi ada running cycling cycling jump rope cuma ada tiga aja olahraganya guys lalu ada notifikasi sms masuk pesan kemudian di more ini kita bisa sentuh dan tahan juga di sini ada fine band lalu brightness kita bisa setting ada untuk power lalu reset selanjutnya untuk mengubah tampilan watch face kita bisa sentuh dan tahan tombol kapasitasnya dia hanya ada dua pilihan watch face saja guys nanti kita lihat di aplikasinya untuk race to wake up nya juga dia berjalan dengan baik ya guys jadi tanpa harus menekan tombol kapasitasnya untuk tampilan aplikasinya dia seperti ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk smartband oase h10b terima kasih banyak buat yang sudah menonton semoga video ini bisa menjadi rekomendasi buat kamu yang pengen nyari smartband harga di 200 ribuan dan sudah bergaransi link pembeliannya saya taruh di deskripsi saya freddy and see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati